selamat menikmati jadi walimah itu fungsinya dia ibadah sunnah untuk mengumumkan bahwa suami istri tersebut telah menikah jadi dia selain memiliki dimensi ibadah kepada Allah dia adalah fungsi sosial yaitu untuk launching ya istilah kita sekarang di launching bahwa ini adalah suami istri jadi kalau nanti pergi bersama-sama berdua atau nginep berdua jangan dicurigai kenapa? karena sudah suami istri agar tidak ada fitnah agar tidak ada kemudian prasangka-prasangka kepada kedua yang bersangkutan juga untuk mengumumkan kehadiran sebuah keluarga baru di tengah suatu masyarakat itu fungsi sosial dari walimah nah bagaimana hukumnya? hukumnya adalah sunnah, sunnah yang mu'akkadah yang Rasulullah s.a.w. tekankan seperti dalam sabdanya kepada Abdurrahman bin Auf selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing maknanya adalah ditekankannya sunnah untuk melaksanakan walimah ini sebagai pengumuman pernikahan. Kapan waktunya? nah tentu salah satu yang terbaik menurut para ulama adalah ketika kemudian akad nikah telah dilangsungkan maka menyegerakan walimah itu baik tetapi pada umumnya pendapatnya adalah ini tidak sebenarnya tidak menjadi keharusan tidak menjadi keharusan habis akad nikah kok langsung langsung walimah itu tidak menjadi keharusan makanya kalau di Jawa walimah itu biasanya dalam dua bentuk ya walimah langsung pada waktu akad itu di keluarga perempuan kemudian ada yang disebut sebagai ngunduh mantu di keluarga laki-laki fungsinya sama hakikatnya sama dalam aturan agama yaitu walimah untuk mengumumkan pernikahan tersebut nah ketika kondisi-kondisinya tidak memungkinkan untuk dilangsungkan walimah langsung pada saat setelah ijab kobul atau setelah akad nikah ini maka tidak mengapa mengundurnya sampai waktu yang memungkinkan contoh karena pandemi COVID-19 sekarang baru bisa dilangsungkan yang dinamakan sebagai akad nikahnya doang ijab kobulnya saja walimah belum memungkinkan karena itu jelas akan menjadi pengumpulan massa dalam jumlah besar yang menjadi beresiko untuk menjadi kluster penularan dari wabah maka kemudian ditunda sampai kemudian keadaan aman dari wabah untuk melaksanakan walimah ada pun fungsi sosialnya untuk mengumumkan bahwa A dan B sudah menikah bisa diwakili dengan media sosial bisa diumumkan dengan WhatsApp dengan Facebook dengan Instagram dengan Twitter bahwa keduanya sudah menikah hanya belum memungkinkan untuk melaksanakan walimah menunggu waktu yang tepat jadi fungsi sosialnya bisa dialihkan ke dalam bentuk pengumuman di media sosial misalnya jadi tidak ada masalah tentang kapan dilangsungkannya walimah tersebut dengan niat untuk bersyukur kepada Allah atas pernikahannya menjamu tamu-tamu yang akan mendoakan ini bisa kapan saja asalkan tadi fungsi sosialnya sudah dilakukan mengumumkan pernikahan tersebut melalui media yang lain wallah alam islam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati